Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depan anak-anak. Jangan menyampaikan kata-kata yang tidak layak depan anak-anak. Ketika suami Anda mengatakan begitu, Anda wajib tegur dia. Bahwa banyak anak-anak itu runtuh jiwanya menjadi anak yang melemah, karena yang meruntuhkan, yang melemahkan adalah orang tuanya sendiri. Saya sudah keliling ke sekolah-sekolah di Cirebon, karena saya tahun sekitar tahun 2013, saya mendirikan sekolah keliling. Sekolah-sekolah di Cirebon saya keliling, dan saya ambil sampel percontohan. Dari survei yang saya lakukan, dari penelitian yang saya lakukan, 70 persen anak-anak kita kehilangan kepercayaan diri. Kenapa kehilangan kepercayaan diri? Dari satu, di rumah, enggak diberi kepercayaan anak-anak itu, dibodoh-bodoh oleh orang tuanya, dianggap tidak mampu, dianggap lemah, di sekolah, sama gurunya, dihajar juga. Dikit-dikit dihukum, suruh maju lah, suruh inilah, suruh itu. Enggak pernah diapresiasi anak-anak. Ini bukan pendidikan Islam. Anda belajar Islam, dari mana itu? Rasulullah tidak pernah menganiaya anaknya. Selalu memberi semangat. Lihat Siti Fatima. Melahirkan anak seperti Saidina Hussein. Pemberani. Kenapa? Karena rasa percaya dirinya dibangun oleh ibunya, dibangun oleh ayahnya. Lah ini anak kita di rumah, dilemahkan, di sekolah, dilemahkan. Lalu kita katakan, oh kamu nakal, kamu dasar anak ini, dasar. Waduh. Kita yang salah mendidik anak-anak itu. Ada caranya itu. Saya tidak berbicara dalam proses pendidikan anak ini, segedar contoh saja. Ma'am. 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 Bu'minin rahimahumullah. Jadi tohar. Pentingnya kita menjaga tohar. Roh kebersihan. Kebersihan pada level perbuatan. Saya katakan tadi, ini standarnya lebih tinggi dari sekedar VK. Misalnya, ibu-ibu beli pakaian. Ibu tidak tahu bahwa pakaian itu haram. Secara fikir dipakai boleh atau tidak? Boleh? Boleh. Dia enggak tahu kok. Beli kepada seorang, orang ini mencuri. Ibu pakai-pakainya buat ngaji seperti ini. Karena tidak tahu. Karena enggak tahu kan? Tetapi menurut ahli ma'rifat pakaian itu berpengaruh kepada ruh ibu. Akhirnya apa nanti? Saya kok sholat kok males. Ini kok ini. Kok mikirin apa? Ada orang kadang-kadang kok perasaan enggak enak. Terus tapi enggak jelas penyebabnya apa. Bisa jadi ada sesuatu yang kita pakai atau makanan yang kita konsumsi itu haram. Padahal kita kok enggak merasa melakukan sebuah dosa kok. Nah ini kan. Ini jangan dikira alam ini. Alam ini berdiri berdasarkan kesucian. Alam ini suci, bersih. Enggak bisa Anda melampaui batas, enggak bisa kurang. Harus pas. Anda kalau lihat pohon, lihat tumbuh-tumbuhan seger. Tapi kalau Anda kasih air banyak, mati juga dia. Kalau enggak disiram, mati. Jadi harus pas dosis. Karena alam ini berdiri berdasarkan sebuah sistem. Dan sistem alam ini adalah sistem nidam toharah. Sistem kebersihan, kesucian. Dan alam tidak suka kepada kekotoran. Subhanallah Islam. An-na-do'fahmin al-iman. Itu luar biasa. Cuma selama ini kita enggak paham. Kita enggak paham. Karena kebersihan badan dan pakaian itu berpengaruh kepada ruh kita. Kepada hati kita. Nah, ini standar tinggi ya. Secara fikir. Maaf-maaf. Orang setelah berhubungan suami istri, kemudian tidur dalam keadaan junub. Boleh atau tidak? Boleh. Secara fikir. Boleh. Boleh. Sampai. Ya, boleh. Ini standar tinggi. Bermasalah. Itu akan bermasalah kepada ruh Anda. Karena Anda berada dalam keadaan najis. Semakin lama dalam keadaan najis, ini ruh akan terkontaminasi. Karena itu ahli sulu mengatakan apa? Tidak boleh kita dalam kondisi apapun dalam keadaan najis. Mau turun salju udara dingin sebisa mungkin, kita harus berusaha untuk menghilangkan kenajisan itu. Ya, mau pakai air anget pokok ya. Walah hasil segera najis itu harus dihilangkan. Karena ruh ini kalau berlama-lama dalam keadaan najis, itu akan berpengaruh kepada hati kita. Nah. Dan masih banyak karena waktunya tidak mungkin saya sebut. Jadi kebersihan itu, bicara tentang kebersihan, tadi pada level apa? Perbuatan, kebersihan, atau dengan kata lain kebersihan pada level panca indera, setelah badan dan pakaian. Panca indera berarti apa? Tangan kita, mata kita, kaki kita, penciuman kita, ini semua harus bersih. Tidak boleh najis, terutama ini mulut kita, terutama ini. Allah Allah, ini ibu jaga lisannya, jangan ngomongin orang. pikiran kita, nanti ada level lebih tinggi lagi, kebersihan pada level daya khayal kita, khayalan kita. Berbicara nanti tentang prasangka. Ini sekarang dunia maya, media masa, medsos dipenuhi dengan kenajisan khayalan, kenajisan prasangka buruk. Kenajisan di sini, pikirannya najis. Padahal, Islam mengatakan, kalau saya lihat seseorang berjalan dengan satu orang perempuan, saya enggak boleh berburuk sangka. Mungkin istrinya, mungkin adiknya, jadi saya harus cari pembenaran. Wah, ini jangan-jangan, ini pacarnya, jadi cara untuk kita supaya berpikir positif itu, selalu berpikir, lawan yang berpikir negatif itu dengan kebalikannya. Kalau kita menyangka dia mengambil orang, dia bukan mengambil itu, punyanya dia sendiri. Atau mungkin dia sudah dapat izin. Cari, cari pembenaran terus. Enggak boleh berpikir negatif. Berarti kita, kita tidak najis pikiran kita. dan kita akan ngeri, saya kasih contoh ya, bagaimana kenajisan yang terjadi di apa namanya, yang terjadi di sekitar kita ini. dan apa yang terjadi sekarang, merupakan perwujudan daripada kondisi ahli neraka. Coba dicatat surat Abasa ayat 34-37 ayat ini bercerita tentang orang-orang ahli neraka. Gimana sifatnya? mereka lari dari orang-orang dekatnya. Dari orang-orang yang secara dohir punya hubungan biologis dengan mereka. Keluarga mereka. Yang pertama, dia lari dari saudaranya sendiri. Lihat, lari dari saudaranya sendiri. Kemudian apa? Lari dari ibu bapaknya sendiri. Lebih tinggi hubungannya. Tadi saudara, ini sekarang ibu bapaknya. Lebih tinggi hubungan kekerabatannya. Kemudian lari dari siapa? Lebih tinggi lagi. Dari suaminya, dari istrinya. Dari anak-anaknya. Ini sifat penduduk neraka. Pertanyaannya, apakah ini sudah terjadi sekarang atau tidak? Sekarang terjadi atau tidak? Berarti sebetulnya dunia adalah miniatur daripada akhirat. Jahan 6 itu sekarang terjadi di sini. Surga juga terjadi di sini. Karena itu ibu-ibu, kalau anda ciri, kalau sampean ngaji itu jempolan, ada manfaatnya ngaji itu, orang kalau belajar agama, hatinya tambah bersih. Tambah dekat dengan Allah dan tidak punya musuh dengan siapapun, berarti masuk ilmu itu. Tapi kalau sudah belajar agama, belajar Islam kok, mendengki, masih musuhan sama orang, membenci orang, berperasangka buruk, berarti anda keliru belajar agama ini. Apa manfaatnya? Berarti anda mempelajari Islam, mempelajari agama dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Karena agama itu mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang. Anda harus baik sama-sama saudara. Anda harus baik sama-sama tetangga. Tidak boleh dengki sama orang, tidak boleh hasut sama orang. Lah ini, sama saudara berantem. Sama saudara ribut. Itu tadi, saring lari kok. kelihatan tinggal di satu atap, satu rumah, tetapi masing-masing hatinya yang satu ke barat, yang satu ke timur. Tidak bersatu. Kelihatan tinggal di satu rumah, tetapi masing-masing punya pikiran yang berbeda. Tidak pernah. Mangan, makan, tidak makan, kumpul, tidak masing-masing. Ya. Kemudian, dalam surat Al-Hasr, ayat 14. Ini sifat-sifat orang yang hatinya berpisah. Ya. Karena tidak ada sentuhan ilmu ma'rifat. Seperti ini terjadi. Tahsa buhum jami'an, wakulu buhum syakta. Kamu kira mereka itu satu, tapi hatinya berpisah, berjauh-jauhan. Orang kalau cinta itu pingin dekat berada-adapan. Tapi orang kalau enggak suka, saling menjauh. Begitu ngeliat, langsung ngeles. Boang muka. Karena kan enggak suka, enggak seneng. Tapi kalau seneng, kepinginnya kan ngeliat mukanya terus. Pengen berdekatan terus. Gitu. Kalau kita cinta kepada Allah, kita ingin selalu ingat Allah. Mau di pasar, mau apa, ingat bukan berarti harus la ila illallah subhanallah. Enggak, hati kita selalu tertuju kepada Allah. Meskipun kita bisa jadi dagang di pasar, meskipun kita bisa jadi pergi kemana, ke toko kemana, tapi hati kita, ruh kita selalu ingat kepada Allah subhanallah. Kalau kita jadi pedagang, kita enggak ngurangi timbangan. Kalau kita mau jual sesuatu, kita jujur, oh ini barangnya enggak bagus ya. Tapi kalau suka ya mangga. Ini ada lubangnya, kita sebut cacatnya. Enggak takut, kita enggak laku. Enggak. Enggak sih, rizki Allah kok. Dengan kejujuran. Suatu kali Rasulullah masuk ke pasar, kemudian ada sahabat dagang, buah-buahan. Kemudian buah-buahnya dipajang begitu. Dipegang loh Rasulullah, buahnya basah. Ditimbang sama. Kata Rasulullah, kamu timbang buah yang basah ini sama dengan buah yang normal. Iya ya Rasulullah. Rasulullah langsung marah di situ. Man wassana balai zaminnah. Barang siapa yang menipu, bukan termasuk dari umatku. Jadi pedagang yang culas, pedagang yang tidak jujur, tidak berhak untuk mengaku umatnya Nabi. Kalau ini buah basah, jangan ditimbang seperti buah yang normal. Tidak diakui oleh umat Nabi. Jadi enggak gampang ajaran Islam ini harus diamalkan. Kemudian Al-Quran ketika menyifati ahli surga, apa kata Al-Quran? Ya ta'orofun. Surat Yunus ayat 45. Mereka saling kenalan, saling ingin kenal, saling berkenalan. Surat Yunus ayat 45. Biasanya orang kalau suka, kalau cinta dasarnya, ingin tahu. Ya kan? Oh ini rumahnya di mana? Sampai misalnya lihat gini. Karena itu, awal termasuk awal perjalanan Ator Naisaburi, itu termasuk pendongen sufi yang bagus, dia menyebutkan bahwa dia menyebutkan tujuh jalan cinta menuju Allah. Saya enggak akan jelaskan, cuma saya sebut satu dua poin saja. Pertama, perjalanan pertama menuju Allah itu, kata dia, orang melewati lembah tolap pencarian. Setelah lembah tolap, setelah pencarian, lembah berikutnya, adalah apa? Isyik. Cinta. Baru ma'rifat. Pengetahuan itu, setelah cinta. Maksudnya begini contohnya, ketika misalnya ibu jalan di suatu jalan, kemudian ada lihat orang miskin, pemulung misalnya, kelihatan orang ini miskin, kelihatan dia lagi korek-korek sampah, mencari makanan gitu ya. Ibu tersentuh. Kemudian ibu ikuti si pemulung ini, di mana rumahnya? Sampai kemudian ketemu, tahu rumahnya, oh ternyata dia punya anak empat, buat dia makan nasi satu bungkus, satu telur dibagi untuk anak empat. Langsung ibu tersentuh. Berarti apa? Ibu mau menolong dia, kenapa? Dasarnya pertama adalah cinta. Padahal ibu gak kenal dulu, cinta dulu seneng. Siapa ini? Ya tadi, kasihan itu ya cinta itu. Sayang tadi itu. Ini pentingnya sayang cinta ini. Dasar agama itu cinta. Ya tadi ibu, karena dasarnya cinta kepada orang ini, ibu ngikuti, ingin tahu rumahnya di mana, anaknya berapa, baru timbul keinginan untuk menolong dia. Karena itu betul kata-ata, perjalanan menuju Allah, pertama itu pencarian, ini bagian daripada pencarian, belajar seperti ini. Yang kedua adalah cinta, baru timbul ma'rifat pengetahuan. Karena cinta, ingin tahu tentang kondisi orang itu, kita akhirnya tahu. Ini pentingnya, kita mempelajari agama berdasarkan cinta. Kemudian, dalam surat Al-Hijr, ayat 47. Al-Hijr, ayat 47. Allah mengatakan, salah satu ciri penduduk surga adalah apa? Dihilangkan dari hati mereka, gil, seluruh sifat-sifat tercelah. Hilangkan. Dicabut. Jadi, ini memberi sebuah pesan ayat ini, kita kalau belajar agama, sampai belajar sampai top, belajar ke siapa saja, tapi kalau sampai masih membawa sifat-sifat tercelah, ilmu itu akan menjadi hijab buat kita. Ilmu menjadi hijab. Dan tidak akan sampai kepada Allah SWT. Kalau kita betul-betul belajar agama, kita akan berhenti dari dosa. Kenapa? Ketika saya mengajarkan agama seperti ini, bicara tentang Allah SWT, kenapa enggak ada yang tertarik? Karena terhijab. Ilmu ini, kalau orang paham tentang ilmu seperti ini, orang akan berbondong-bondong seperti orang lihat konser. Siapa? Lagu siapa ini? Karena dia merasa fly, dia merasa senang, dia merasa terpanggil. Ini kesukaan saya. Permisahlannya seperti ini. Sebagai penutup ya, kita lagi setengah tujuh. ketika seorang anak hilang dari ibunya, anak ini apa yang terjadi kepada anak ini? Anak ini akan menangis. Menangis. tetapi ketika didengarkan suara ibunya, apa yang terjadi? Dia diam dan bereaksi dia. kemudian ketika saya tunjukkan video ibunya, apa yang terjadi? Lebih senang lagi dia. Kenapa? Karena dia merasa terhubung dengan suara ini, terhubung dengan gambar ini. sekarang kenapa pengajian-pengajian ini jarang diminati orang? Ini persoalannya. Karena ini orang-orang kebanyakan kita terhijab. Padahal yang disampaikan adalah nama-nama Allah. Yang disampaikan adalah cerita tentang wali-wali Allah. Tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu adalah sumber kita, asal kita. Tapi kenapa banyak orang tidak tertarik? Karena hatinya sudah terhijab. Tidak merasa tersentuh. Tidak merasa tersentuh. Tidak terpanggil. Tadi kenapa? Karena kebanyakan kenajisan tadi itu. Kemudian orang berburuk sangka. Ini siapa yang menyampaikan? Dari mana ini? Siapa? Siapa yang mengajarkan seperti itu? Islam mengajarkan ambillah hikmah. Meskipun dari orang munafik. Ibu-ibu, tidak perlu kenal saya. Tapi lihat apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Masuk tidak ke hati ibu-ibu? Sudah amalkan. Tidak perlu kenal ini dari siapa. Ini menyampaikan apa? Ini adalah bahasa cinta. Ini adalah kebenaran. Ikuti. Lakukan, laksanakan. Tapi kita tadi karena ada kenajisan dalam diri kita. Kemudian kita berburuk sangka. Akhirnya kita tidak mendapatkan syaripati ilmu yang mestinya kita cari. Kita akhirnya terhijab. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita. Memberikan inayahnya kepada kita. Masih ada pertanyaan? Boleh? Saya tutup dulu ya. Sebelum nanti ditanya. Saya tutup dulu. Baru nanti kita tanya. Saya tutup dulu. Nanti baru saya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi. Kita minta kepada Allah SWT memberikan hidayah kepada kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Dan yang paling penting. Saya ajarkan kepada ibu-ibu. Kalau minta doa, kita harus ubah doa kita. Ubah doa bukan doa yang sudah biasa. Minta ini, minta itu. Itu doanya anak kecil. Kita harus minta kepada Allah. Ya Allah, kamu adalah waliku. Anta wali. Kamu adalah waliku. Akhrij dulumat min kolbi. Keluarkan kegelapan-kegelapan dari hatiku ya Allah. Allah itu wali kita. Ini lo wali. Kalau sudah kegelapan ini dikeluarkan dari kita. Hati kita menjadi bening. Hidup kita akan tenang. Urusan rezeki, urusan apa? Kalau kita sudah hati kita bersih. Kata Allah apa? Bersihkan hatimu. Kamu jadilah orang yang bersih. Rizkimu saya tanggung. Kamu tidak akan pernah ngemis sama orang. Ada saja rezeki. Tidak usah khawatir. Kenapa kita kesulitan mencari rezeki? Kenapa kita kesulitan-kesulitan hidup ini? Karena kita berada dalam kekotoran. Orang yang bersih. Hatinya bersih. Tidak punya masalah dengan orang. Allah jamin hidupnya bahagia. Itu pasti. Ini juga diajarkan kepada anak-anak. Tidak ada kebersihan. Terutama kebersihan hati. Itu saja. Mudah-mudahan Allah SWT sekali lagi memberikan bimbingan hidayah kepada kita. Dan kita mendapatkan manfaat. Dan mudah-mudahan wabah dan penyakit ini. Dicegah. Dari negeri kita khususnya di kota Cirebon. Mudah-mudahan diselamatkan semua dari bahaya. Dari segala penyakit. Allahumma anta syafi' anta'l mu'afi. Isfina wa'afina. Min jamil amrat. Zahiran wa batina. Na'lamuha. Aula na'lamuha. Bijahi Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Wa alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!